Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat Anak-anak sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu tema 2, Kedemaranku Subtema 1, Gemar Berolahraga Tujuan pembelajaran kita adalah Memuliskan jenis-jenis kedemaran olahraga dengan sikap tubuh yang benar Kemudian yang kedua adalah dijumlahkan bilangan Anak-anak kita sudah mempelajari tentang keberagaman kegemaran Setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda Bahkan dalam satu keluarga pun mempunyai kegemaran yang berbeda-beda Salah satunya adalah kegemaran berolahraga Sekarang mari kita simak cerita kegemaran berolahraga Siti dan teman-temannya Olahraga kegemaran Olahraga kegemaran Siti suka berlari Lani suka bersepegat Edo suka sepak bola Dayu suka berenang Beni dan Udin suka olahraga casting Olahraga kegemaran mereka berbeda Tetapi mereka sering berolahraga bersama Setelah menyimak cerita tadi Tentang kegemaran olahraga Siti dan teman-temannya Anak-anak sekarang mari kita pasangkan jenis olahraga Dan siapa yang menyukai olahraga tersebut Yang pertama siapa yang suka berenang? Ya Dayu suka berenang Kemudian siapa yang suka bersepeda? Ya Lani suka bersepeda Yang menyukai Kasti adalah Beni dan Udin Dan yang suka lari adalah Siti Siti suka olahraga lari Wah anak-anak ternyata sudah pandai sekali Memasangkan antara jenis olahraga Dengan orang yang menyukainya Nanti anak-anak tuliskan kembali Kegemaran olahraga dari masing-masing anak ya Ketika menulis jangan lupa Sikap tubuh yang benar yaitu sikap tubuh Duduk dengan tegak tidak boleh membungkuk ya Sekarang mari perhatikan gambar berikut ya Salah satu kegemaran olahraga adalah basket Lani suka olahraga basket Satu tim basket terdiri dari lima pemain Mereka saling bekerja sama untuk memasukkan bola ke dalam keranjang lawan Ada dua tim dalam pertandingan basket Mereka bermain membela timnya masing-masing Nah anak-anak Jika satu tim terdiri dari lima pemain Maka ditambah dengan tim yang lain yang berjumlah lima Ada berapa anak-anak atau pemain yang bermain dalam pertandingan basket Yuk sekarang kita hitung bersama-sama Ya anak-anak kita akan menghitung ya Tadi ada berapa jumlah pemain basket yang bermain Jika satu tim berisi lima pemain Berarti ada berapa dua tim itu Misalnya satu pemain kita ibadahkan sebagai bola ini ya Satu berwarna hijau Kita hitung dulu satu timnya ada satu Satu dua tiga empat lima Ini tim ke satu Kemudian tim yang lawannya kita ibaratkan bola berwarna kuning ini Kita hitung ya Satu dua tiga empat lima Lima ditambah lima ada berapa? Kita hitung kita jadikan satu pada tempat kuning ini Kita hitung ya Dari yang berwarna hijau Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi ada sepuluh pemain yang bermain pada permainan bola basket Ya sekarang kita akan melanjutkan berhitung lagi ya Bukuru mempunyai 4 bola yang berwarna orang Kemudian 3 bola yang berwarna ungu Kita hitung ya berapa jumlahnya Empat Ditambah tiga Kita masukkan ke dalam tempat yang sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh bola Ya anak-anak Itu tadi Latihan berhitung kita menggunakan bola Anak-anak bisa mempraktikan di rumah ya Bisa menggunakan benda-benda yang lain Yang berbeda Kemudian dijadikan satu Untuk dijumlahkan Selamat mencoba di rumah anak-anak Ya anak-anak Tadi kita sudah belajar Menyebutkan jenis-jenis kegemaran olahaga Kita juga sudah mendengarkan cerita Siti dan teman-temannya Dan kita juga sudah belajar menghitung bilangan Anak-anak nanti praktikan di rumah ya Terima kasih ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Selamat menikmati Selamat menikmati